selamat malam kelas 6 nah inilah sebti mau membahas mengenai soal yang diketahui bentuknya prisma segitiga alasnya segitiga siku-siku panjang alasnya 8 cm tinggi alasnya 6 cm tinggi prismanya 10 cm yang ditanyakan adalah luas permukaan ya, kita gambar dulu jadi gini ini kan adalah prisma segitiga alasnya 6 cm tingginya tingginya alas maksudnya 8 cm ini kan belum diketahui berarti ini adalah sisi miring dari segitiga kemudian ini adalah tingginya prisma 10 cm nah untuk mencari sisi miring kita bisa menggunakan rumusnya pitagoras yaitu sisi miring alas itu caranya adalah alas dan tinggi dijumlahkan tetapi jangan lupa dikuadratkan jadi akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat kemudian setelah dikuadratkan kan 64 ditambah 36 akarnya 100 jadinya akarnya 110 cm sudah ketemu ya sisi miring alasnya 10 cm jadinya alasnya segitiga 6 cm tingginya segitiga 8 cm ya baru kita masukkan ke rumusnya luas permukaan jadi luas permukaan prisma segitiga alas kali tinggi A tambah B tambah C dikali tinggi prisma dimasukkan sudah tadi alasnya segitiga kan 6 cm ya kemudian alasnya ini 6 cm ini ya maaf ya alasnya 6 cm tingginya 8 alasnya 6 tingginya 8 jadi A tambah B tambah C 6 tambah 8 tambah 10 dikali tinggi prismanya 10 6 x 8 48 ditambah 6 tambah 8 14 tambah 10 24 x 10 hasilnya dalam 48 jangan lupa ini dikali dulu jadi 48 ditambah 240 hasilnya 288 tidak ada jawaban yang benar sepertinya disitu ya tidak apa-apa yang penting kalian tahu jawaban yang benar itu 288 cm persegi jika ada soal yang mau ditanyakan lagi silahkan screenshot dan kirim ke lause ya nanti lause siap dibahas oke terima kasih nanti ini bonus ya bonusnya 1 berarti